konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy oke semuanya kali ini mimin bakalan bawain alur cerita baru lagi biar kita ada ini apa ada selingan selingan karena si jangson itu hampir mentok jadi mimin ya kasih inilah biar kalian gak gabut nantinya ya kan biar gak terputus uploadan di natifers itu oke kali ini mimin bakalan bawain mimin han san kian mimin bacain sedikit sinopsisnya ya han san kian telah berada di keluarga suh suh selama 3 tahun dan disebut menantu sampah karena kerabatnya untuk mencegah istrinya suh ying xia dipermalukan oleh orang lain han san kian pekerja diam diam untuk menjadi menantu super dan dan mulai bersiap untuk pembayaran kembali kita mulai masuk kalau ceritanya manusia yang hidup di dunia ini harus berkontribusi dan menjadi sukses dan aku hanyalah manusia yang mengejar di dunia ini yang mengejar popularitas dan juga keberuntungan tetapi di saat aku mencari seorang pasangan segala masalah datang tidak ada akhir kepada aku bahkan jika ada jalan yang berbahaya di depan sana kami berdua pasti bisa melewatinya bersama-sama dan aku mengira kalau aku bisa melewati ini tiba-tiba disini-sini diperlihatkan han san kian ditampar oleh suh ying xia san kian nampak terkejut sudah cukup ucap si suh ying xia sebelum aku pasti percaya kalau aku bisa melewatinya 3 jam sebelumnya diperlihatkan han san kian berkata wah, apa kau sudah ingin pulang? apa? apa keluarga yan jin han prengsek itu membutuhkan bantuanku saat ini? hei, bahkan sang keluarga han yang terkenal itu takut apabila tidak ada satu pun penerusnya akan sukses ha? apa yang sedang anda katakan tuan muda? hei, 3 tahun yang lalu nenekku takut kalau aku akan merebut posisi kakakku sebagai seorang penerus dan mendorongku keluar dari keluarga dan memaksa aku masuk ke keluarga su-su oh, itu bahwanya nampak terkejut dan ketakutan kebetaran tangannya han san kian kembali berkata terimakasih karenamu sekarang aku mengingat semua olokolokan mereka 3 tahun yang lalu dan sekarang kamu mau aku kembali kesana hanya karena mereka berkata demikian sudah pergi sana apa untungnya mengemis padaku untuk datang kesana oh, tuan muda tunggu bagaimana caraku nantinya menjelaskannya kenyonya nanti ucap bahwanya itu han san kian berkata dengan sangat keramanya sempat ia menunjuk hey, kau bisa pulang dan bilang kepadanya kalau aku han san kian hanya ingin hidup dengan tenang tanpa ada kotoran satupun yang mengganggu ku eh? bahwanya nampak terkejut ketika han san kian mulai naik motor disana namaku adalah han san kian dan aku adalah menantu dari keluarga su yang terkenal di yun cheng dan suami dari su ying xia gadis tercantik di yun cheng diperlihatkan han san kian yang menaiki motor disana dalam hatinya yang bergumam sial skuter listrik ini lampet sekali meskipun keluarga su adalah keluarga kelas 2 mereka lumayan terkenal di industri material bangunan di yun cheng 3 tahun yang lalu ketika aku masuk ke keluarga su aku adalah orang yang buruk seiring berjalannya waktu aku menjadi keluarga mereka dan mengenal mereka melalui makan malam mereka kasian karena sang dewi dari keluarga su berakhir dengan suami yang mengerikan 2 bulan setelah pernikahan tetua keluarga su yang merencanakan pernikahan kami meninggal dikarenakan sakit sejak saat ini alasan mengapa mereka menunjukku sebagai menantu mereka masihlah sebuah misteri dipelatkan han san kian yang masih berjalan sendirian sembari bergumam tempat parkir untuk keluarga su ternyata lebih sempit ha aku harap pakaian ku tidak mengkerut hari ini ia terlihat sembari membenai pakaiannya disana tiba-tiba di depannya ada su yingsha itri han san kian kenapa kamu baru sampai tanyanya ah yingsha kamu sudah disini hehehe apa yah mertua baik-baik saja tanya san kian bukankah sudah terlambat untuk memilihkan hadiah untuk nenek ucap yingsha hmm ayo kita cepat masuk ucap yingsha kembali perhatikan caramu bicara bahkan jika sifat keluarga ku nanti akan kasar dan merendahkanku cobalah untuk menandiri hmm baiklah ah iya yingsha akhirnya kamu sampai juga ucap seseorang disana wah bibi maaf karena datang terlambat tadi di jalan agak macet ucap si yingsha yang hadir bersama si san kian di belakangnya disambut oleh bibinya hari ini adalah ulang tahun nenek seharusnya kamu sedikit memperhatikannya hehehe baiklah itu adalah kesalahanku wih bukankah itu suami yingsha dia terlihat lebih cantik jika tidak secara langsung ya kumam beberapa orang disana yang membicarakan si yingsha disini bagaimana bisa kamu masih tidak punya pekerjaan perhatikan ucapanmu aku dengar kalau dia adalah pembantu yingsha wow itu bagus sekarang keluarga ku tidak perlu lagi menyapa seorang pembantu eh dasar hmm han san kian tiba-tiba datanglah seseorang apa yang ada di tanganmu itu apa itu hadiah untuk nenek datanglah su hai chow sepupu su yingsha disini san kian lantas menjawab wah tentu iya aku sendiri membelinya yang dari toko hadiah hu hu pria menentang wah apa kau sedang bercanda ini adalah hari ulang tahun nenek yang ke-80 puluh dan kau akan memberikannya benda ini hah ucap hai chow yang nampak sangat beremaikan si han san kian disana ia pun menunjukkan hadiahnya hai lihat apa yang aku berikan kepada nenek ini adalah pur pur itu adalah daun teh yang di fermentasikan dengan cara tradisional kayak gitu ya guys kembali berkata hai chow disini apa kau tahu berapa harga benda ini ha 880 ribu yuan wah wah indah sekali luar biasa kumam beberapa orang disana yang nampak terkesu dan terpukau tiba-tiba ya su ying xia disini nampak tidak terima ia pun menyangkal dan berkata su hai chow sudah cukup apa gunanya memamerkan semuanya disini ha he pamer apa dia seber harga itu ha ucap hai chow ia terlihat memandangi si ying xia di depannya apa aku memang harus bersikap terhormat di depan sampah itu aku bahkan berfikir kalau dia sama sekali tidak pantas untuk datang ke pesta ulang tahun nenek dan kau dia itu adalah seonggok sampah yang tidak berguna apa kau sendiri tidak menyadarinya hah terlihat disini san kian mencoba menahan amarahnya tangannya mengepal bergetar atau mungkin karena kau sudah hidup dengan dia terlalu lama sehingga harga dirimu sudah hilang kembali lagi-lagi ya kedua hai chow disini terus menggoda dan meremehkan si su ying xia oh tiba-tiba ya san kian mendekat sembari memegang puar yang dimiliki oleh si hai chow yang akan diberikan kepada neneknya itu eh benda apa ini puar milikmu tidak salah lagi ada yang salah dengan benda ini ucap han san kian hai chow pun nampak tidak terima ia pun langsung merebut puar miliknya itu hah apa yang sedang kau katakan ini adalah hadiah untuk nenek jangan sentuh itu hah maafkan aku ucap san kian aku hanya mengingat perkataan seorang kawan kepada aku kemudian diberikan sebuah kelas balik teman si san kian yang berkata kala itu kawan biar aku katakan kepada mu puar itu dibagi menjadi 3 tingkatan dan 5 tipe semakin tua maka akan semakin mahal beberapa penjual tidak jujur akan menjemur tehnya dan akan membuatnya terlihat lebih tua dan mereka akan menaikkan harganya melihat puar yang kamu beli hah kalau bagiannya mulai berjatuhan apa tidak masalah jika aku sedikit menciumnya untuk membedakan antara puar mentah dan matang dari bentuk gundukan teh di tanganmu itu berwarna hijau kehitaman yang artinya itu adalah puar mentah wih 800 ribu tidak mungkin tunggu apa itu artinya kumam beberapa orang disana san kian kembali berkata meneruskan perkataannya teh mentah itu artinya membuat daun tehnya mengandung kafein dimana bisa melukai perut dan untuk teh yang di fermentasi kandungan kafein pada teh akan berkurang dan untuk kue tehmu itu yah karena secara dipaksakan untuk terlihat tua ia tidak di fermentasi cukup lama jadi itu akan berbahaya untuk tubuh kamu mungkin akan malah membahayakan kesehatan nenek dengan produk murahanmu itu jadi apa tujuanmu sebenarnya tanya san kian menata pedobah hijau di sana yang nampak gemetaran di sini yang pernah lantas berkata kekau kau pasti berbohong nenek sudah berhenti minum teh selama 2 tahun kenapa aku ingin melukainya wow jadi itu alasannya jadi kamu sudah tahu kalau nenek tidak minum teh lagi dan bahkan jika itu adalah produk murah tujuanmu untuk pamer tidak akan ketahuan iya kan oh apa oh tidak aku woi apa dia mencoba untuk membodohi nenek berhasil murahan padahal ini pesta untuk ibu kita kumam beberapa orang di sana yang menggunsingkan tentang si haichau di sini hei geser omong kosong kau pasti mengarang apa yang kamu tahu tentang teh ini ya haichau nombak tidak terima ia menunjuk ke arah si san kian iya apa yang dia tahu ya mungkin dia juga bisa memisahkan garam dari misin lagi pula berasal dari keluarga koki hahaha han san kian tutup mulutmu jika kau tidak tahu apapun jangan memfitnah haichau ucap beberapa orang di sana yang masih aja ada yang membela si su haichau kemudian kali ini su ying sia berkati han san kian berkata apa kau tahu apa yang sedang kamu katakan jangan buat masalah kemudian san kian berjawab ah jangan khawatir temanku tidak mungkin berbohong kepada aku kenapa ramai sekali disini tiba-tiba datanglah sang nenek ada apa disini kenapa disini sangat ramai wah nenek itu karena hadiah ini ying sia langsung kemudian bergegas mengambil neneknya su haichau menyiapkan pur yang sudah di fermentasi untuk hadiah ulang tahun anda tapi san kian melihat kalau pur itu adalah hasil produksi masal itu tidak benar ucap si haichau neneknya terdiam kemudian ying sia kembali berkata apa penilaian dia itu benar atau salah jangan dengerkan dia ucap si haichau lagi kemudian sang nenek terlihat yang meminta pur dari si haichau itu benarkah coba coba mari aku lihat hmm teh ini tiba-tiba sang nenek sedikit terkejut pendainnya asli han san kian kenapakah memfitnah haichau ah iya nenek telah berbicara pur fermentasinya asli san kian nampak terkejut ha sepertinya han san kian hanya berekting tadi dia sok-sokan di depan ibu dasar badut cemara nenek dia tidak tahu apapun hahaha dia mencoba menjelekkan hadiah yang aku berikan dengan tulus tidak bisa dipercaya han san kian kenapa kamu tidak meminta maaf pada haichau ucap beberapa orang disana yang memocokkan si san kian nenek apa kamu bisa melihatnya dengan baik pur itu tiba-tiba sas dia ditamparlah han san kian ketika ia ingin mengutarakan pendapat cukup cepat minta maaf san kian nampak terkejut ia memandangi kewajah istrinya su yingsia disana ia memandangi juga ia tatapan-tatapan menyeramkan di sekitarnya itu han san kian hanya terdiam tiba-tiba ia melangkan kakinya dan dengan terpaksa menundukkan badannya berkata ah maafkan aku aku salah menilainya hei apakah kau sudah paham sekarang ucap berbahai jauh disini bahkan jika nenek tahu itu palsu dia tetap akan membantuku karena aku adalah cucunya dan kau hanyalah cucu meretuanya yang gagal hahaha gini kau lihat su yingsia menghampiri han san kian berkata aku berhutang tamperan padamu kau bisa membalasku kapan saja aku tahu kalau kamu hanya menghindari situasi terburuknya ucap san kian terima kasih karena sudah memperlihatkan kenyataannya padaku kekuu han san kian kali ini ingin ditampar lagi oleh su yingsia disana namun yingsia menahannya lelah klak 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 yang pun langsung bergegas pergi meninggalkan han san kian apa kamu ingin aku berubah tiba-tiba san kian bertanya hal itu membuat yingsia bertanya-tanya di dunia ini kau adalah satu-satunya orang yang bisa merubahku wah berubah kau harus punya modal dulu agar bisa berubah di keluarga su makhluk tidak berguna tidak akan pernah bisa memimpin rumah kata-kata itu membuat han san kian begitu sangat geram tatapan tajamnya mengisyaratkan sebuah amarah yang begitu saat luar biasa dalam hatinya ia bergumam hmm apa keluarga tikus su itu berpikir kalau mereka itu bahkan pantas berbicara tentang modal baiklah kalau begitu akan aku tunjukkan pada kalian apa modal itu yang sebenarnya waktu terus berlalu kini sin berpindah melihatkan mereka semua yang berkumpul dan tengah menikmati makan atau hidangan di sebuah meja bersulang untuk dewa sousing wih silahkan coba ini mari bersulang makanlah ibu semoga beruntungan bersama anda melebih air di sungai nyonya besar seseorang datang membawakan hadiah kepada anda tiba-tiba seseorang bertrek disini oh benerinya aku masuk tanpa tata kerama seperti itu siapa orang itu tanya sang nenek permisi nyonya su datanglah seorang pria ya premis terus kalau kalian masih ingat ini cincin yang menggambarkan waktu awal awal scene awal scene tadi ya yang ketemu sama si Han Sankian bawahannya Sankian ini kami dengar kalau hari ini adalah ulang tahun anda jadi saya diutus kemarin untuk memberikan hadiah selamat kepada anda dari keluarga Han hadiah ini berisikan sisir rambut veonik emas sempua geok keberuntungan jepit rambut veonik emas sepasang naga emas dan gelang veonik wah keluarga Han apa mungkin dari keluarga Han Yan Jing sungguh hadiah yang luar biasa mana mungkin keluarga Han Yan Jing membalikkan situasi ini hmm keluarga Han jangan bercanda Han nampak disini yang saya bertanya-tanya juga mencoretku keluar dari kakak dan maksaku masuk ke keluarga Suwosu Han Sankian nampak satgram disini pria tadi masih berkata bahwa dari Sankian oke masih ada satu lagi satu set mangkuk dan sumpit emas Han Sankian apakah hehehe Sankian hanya tersenyum sudah 3 tahun lamanya aku masuk ke keluarga Suw dan sekarang aku berharap kalau aku bisa meninggalkan keluarga ini ayus lupakan saja itu mustahil ucap Yingsha tapi bukankah ini terlalu kelebihan kumam Sankian dan yang terakhir masih ada lagi rupanya uang tunai 8,88 juta yuat wah anjir udah kayak buka tirai cok bukankah itu terlalu banyak wah anjir segunong cok mereka nampak terkejut begitu belasang nenek ia pun beranjak dan menghampiri ketumbukan uang itu jumlah ini terlalu banyak apa ini bayaran karena menikahkan salah satu gadis dari keluarga kami bolehkah aku bertanya siapa anak dari keluarga Han yang memberikan hadiah ini apa ini mahar untuk gadis dari keluarga ku tanya sang nenek karena kami terlambat kami hanya bisa memberikan hadiah ini tidak lain di penghujung kami mengucapkan semoga anda mendapatkan berkat dari dewa dan memiliki umur yang panjang ia pun langsung bergas pergi siapapun yang memberikan hadiah ini dia sangat hebat wah luar biasa hadiah ini sangat hebat kita tidak tahu siapakah orang yang beruntung itu mungkinkah aku wah siapa lagi kalau bukan aku sudah pasti mereka mencari yang terbaik dan yang tercantik muncullah Su Yi Han sepupu dari Su Ying Xia disini tidak salah lagi bukan salahku kalau aku terlahir menjadi sangat cantik wah itu tidak mungkin tidak itu pasti aku yang mereka inginkan mereka terlihat berebutan disana ya Yi Han disini ia bersikap cantik dan sangat percaya diri tiba-tiba Hai Cao berkata wah tentu saja kecuali untuk orang yang dipuji sebagai gadis tercantik di kota ini menikahi seorang sampah terlalu cepat sekarang kau sadar melihat orang-orang menikahi orang penting dan kalian raya menyedihkan bukan lagi pula aku harus berterima kasih padamu karena sudah membukakan ruang untukku ya berbahaya ini pun ikut menyala juga terlihat disana Su Ying Xia mencoba untuk menahan amarahnya hei aku benar-benar berterima kasih loh bukankah begitu Ying Xia dan kali ini masih menggoda berbahaya disini wah jangan hanya berterima kasih kepada Ying Xia karena sudah membuatmu terlihat lebih baik aku juga ingin berterima kasih kepada Hansan sekian jika saja kau tidak datang kesini ya si berbahaya jauh dan juga Yi Han tadi terus menggoda dan meremehkan Ying Xia dan juga Han San Hian kalian semua Ying Xia tiba-tiba mengebrak meja sudah cukup ia kali ini terlihat sudah tidak tahan lagi dan mencoba untuk melerai semua keributan disana Han San Hian lagi-lagi hanya terdiam dan ia nampak kaget ketika istrinya disampingnya itu begitu sangat marah disana tiba-tiba sang nenek melerai sudah diam tenang semuanya aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini dan setelah semuanya selesai untuk siapa dia ini aku akan langsung memberikannya padanya silahkan Han San Hian bergumam apa kau berfikir kalau kau benar-benar akan mengganggu gadisku disini lalu mengepekannya hah mani kembali makan ibu benar ayo makan coba ini nenek selamat ulang tahun nenek mereka kali ini menyambut dan memeriakan acara ulang tahun sang nenek di tempat itu kini scene berpindah melihatkan tepatnya di rumah Su Yingsha ada seorang disana berkata seharusnya aku tidak datang ke pesta itu hei aku benar-benar bodoh hari itu kenapa aku harus membiarkanmu menikah dengan sampah itu ucap ibu Su Yingsha Chiang Lan kali ini wah istriku tenang lah hei bagaimana bisa aku membiarkan Han San Hian masuk ke keluarga kita ha ha nampak ibu dan juga ayah dari Yingsha kali ini saling berdebat hari ini dia mencela nenek tua itu lagi jika ini terus berlanjut bagaimana kita bisa mendapatkan sedikit warisannya ha buat mereka bercerai sekarang juga tidak ada gunanya mereka berdua itu menikah Yingsha hanya terdiam tapi ayah berkata kalau perceraian bukanlah jalan keluar dan melakukan ini bukankah hanya akan membuat seisi kota menertai kita lagi ucap ayah Yingsha ibu Yingsha berkata lagi apakah sepenting itu menghancurkan nama baik keluarga kita hanya untuk keluarga su ha itu status kita status keluarga kita sangat rendah sekarang sekarang yang kita lakukan hanyalah pekerjaan kotor tapi bahkan jika kau tidak memperdulikan harga dirimu tapi aku tidak tidak silahkan ya hanshan kian disini hanya terduduk dibalik tembok itu sembari ia menyalakan rokok ada apa apa lidahmu sudah hilang bersamar ke dirimu katakan sesuatu aku ayah ibu berhenti bertengkar aku tidak akan menceraikan dia ya ucap su yingsha disini yang masih membela hanshan kian ya mereka tepat dibalik tembok itu rupanya yingsha apa kau sudah gila apa kau ingin hidup dengan si gila ini selamanya ha tanya ibunya aku tidak gila meski dia bukan orang yang menjanjikan setidaknya dia adalah pekerja keras selama 3 tahun terakhir semua pekerjaan rumah dikerjakan sendiri selama hidup ini aku masih tetap memandang rendah apa yang dia lakukan tapi aku tidak pernah sekalipun membencinya diperlihatkan hanshan kian ya ia mematikan rokoknya ditambah lagi nenek tidak akan pernah membiarkan kami untuk bercerai lagi pula dia lebih mementingkan harga diri keluar gazu oh yingsha terlihat yingsha pun pergi meninggalkan ayah ibunya ayah ibunya nampak terkejut disini sin kembali memperlihatkan ya si hanshan kian disini dengan tatapan tajamnya maafkan aku karena membuatmu melalui ini semua san kian terdiam ia terlihat menelpon seseorang halo ibu tentang orang yang kamu kirimkan padaku untuk membicarakan sesuatu padaku tiba-tiba sin memperlihatkan ya di posisi su yingsha yang tengah berganti baju di kamarnya apa yang sedang kau lakukan kenapa kau tidak mengetuk pintu sebelum masuk tanya yingsha yang nampak menangis disana hanshan kian masuk tiba-tiba san kian mendekatinya yingsha haa ada apa apakah kau mau aku untuk berubah tanya san kian sembari ia membelai rambut dari si yingsha kekau apa yang kau pikirkan kenapa kau tidak pernah mengerti ia menangis sembari mengenggam tangan si hanshan kian disana kau bilang padaku kemarin kalau aku satu-satunya orang yang bisa mengubahmu itu benar jawab hanshan kian sembari ia memandangi istrinya itu su yingsha kalau begitu aku tidak mau lagi aku tidak mau direndahkan oleh orang lain lagi aku ingin hidup dengan harga diri ucap si hanshan kian oh hanshan kian aku ingin semua orang yang pernah merendahkanku menyesalinya oh apa kau mengerti tanya si yingsha disana baiklah tenang ya hanshan kian masih terus berusaha menenangkan istrinya disana dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu episode kali ini kalau kalian ingin lanjut kalian komen min lanjut lanjut nanti mimin bakalan lanjutin tenang aja ya untuk post mafia masih bakal kita lanjutin kita upload besok ya post mafia terimakasih semuanya jangan lupa untuk like comment subscribe di channel nativus yuk tembusin di 20.000 subscriber guys tujuan tujuan kedua kita ya kemarin 10.000 udah tercapai kini tinggal ke 20.000 mantep kalian bisa mampir ke channel sebelah kita atau channel utama kita di story bike karena disana kita upload 4 video setiap harinya dan juga untuk khusus hari minggu kita upload rekapan versi panjang ya guys yaitu terimakasih yang masih setiap men support yuk kasihin komen kalau kalian pengen cerita ini dilanjutin min lanjut min lanjut min min bakalan lanjutin cerita ini terimakasih semuanya ya tetep jaga kesehatan kita bakalan terus kasih yang terbaik dan juga cerita-cerita seru dan menarik untuk kalian semuanya buat yang punya judul judul juga kalian pengen dibahas kalian bisa request dan komen di kolom komentar ini atau juga di kolom komentar channel utama kita karena di channel utama kita bakalan bahas lebih cepat guys ya gitu ya karena upload 4 kali sehari terimakasih sampai bertemu di video selanjutnya tetep jaga kesehatan see you in the next video and bye-bye bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax